Buat kalian pencinta hape yang aneh-aneh, dalam tanda kutip ya, hape yang desainnya agak lain, kalian mesti nonton nih. Udah pada kenalkan ya, Nothingpone. Itu loh brand pembuat hape Android yang biasanya punya desain yang nyentrik, agak nyeleneh. Jadi Nothing resmi meluncurkan smartphone Android ketiga mereka nih. Hape tersebut dinamai Nothingpone 2A dan merupakan hape terjangkau dari Nothingpone untuk pertama kalinya nih. Kenapa disebut terjangkau? Karena varian terendah ponsel ini dijual dengan harga 319 ponseling, atau sekitar 6,3 juta rupiah. Kalau kalian tau kan biasanya hape merek Nothingpone itu dijual ya agak lumayan tinggi ya, kayak si Nothingpone 2 yang dibanderol di harga 579 ponseling, atau sekitar 11,5 jutaan pada saat peluncurannya di pertengahan tahun 2023 yang lalu. Sementara Nothingpone 1 yang dirilis tahun 2022 itu dibanderol di 549 euro, atau sekitar 8,2 juta rupiah. Meski masuk ke dalam kategori terjangkau, Nothingpone 2A bisa dibilang bukan merupakan hape Android murahan nih. Yaudah, kita bahas ya spesifikasi lengkap, dan apakah hape kayak gini bakalan rilis resmi buat pasar Indonesia? Pertama kita bahas ke desainnya dulu nih, yang secara desain ini emang agak lain banget ya. Contohnya aja dari tampilan bagian belakang hape ini, tampak seperti dilapisi dengan cangkang transparan yang memperlihatkan desain jeruan hape ini. Bagian belakang hape ini juga dihasil dengan garis lampu yang bisa menyala-nyala, jadi bagian hape ini terlihat semakin estetik ya. Terus masih di bagian belakangan, Nothingpone 2A ini terdapat modul kamera yang agak berbentuk mata, yang dimana adalah kamera belakang dari Nothingpone 2A ini. Kameranya ini dibekali dengan dua lensa, yang terdiri dari kamera utama beresolusi 50MP, dan kamera ultrawide beresolusi 50MP juga. Kedua kamera tersebut dimuat ke dalam modul kamera secara horizontal ya. Kalau dilihat-lihat dari desainnya sih, ini emang beda sama desain hape kebanyakan pada umumnya, tapi cukup menarik juga sih. Terus ke bagian depannya nih, Nothingpone 2A ini mengadopsi layar berpanel OLED, ukurannya 6,7 inch, resolusinya 2412 x 1084 piksel, dan refresh rate-nya ada di 120Hz. Layarnya ini udah dilapisi dengan kaca pelindungan Corning Gorilla Glass 5. Tepat di bagian tengah atas layar, terdapat modul punch hole yang memuat kamera selfie beresolusi 32MP. Bagian bezel layar depannya ini juga udah lumayan tipis dan simetris ya, untuk keempat sisinya. Jadi kesan flagshipnya itu ya lumayan berasa di hape ini. Terus ke bagian performanya nih, si Nothingpone 2A ini ditenagai dengan chipset dari Mediatek Dimensity 7200 Pro, yang dipadukan dengan RAM sampai 12GB dan intramemory sampai 256GB. Chipset Dimensity 7200 Pro ini emang masih tergolong awam ya, didengar detailnya kita. Tapi chipset Dimensity 7200 Pro ini tergolong chipset yang udah lumayan powerful sih. Dari skor Antutu benchmarknya aja bisa menghasilkan skor di 690 ribuan, dimana skornya ini beda tipis ya sama hape yang berchipset Dimensity 7200 Ultra. Terus Nothingpone 2A ini ditopang dengan baterai jumbo, yang punya kapasitas di 5000 mAh. Baterainya ini juga udah punya dukungan pengisian daya cepat berdaya 45W. Fitur pendukung lainnya yang ada di Nothingpone 2A ini mencangkup Glyb Interface untuk menampilkan berbagai fitur unik, khas ponsel nothing, terus ada NFC, serta tingkat ketahanan terhadap air dan debu dengan rating IP54. Di pasar global sana, Nothingpone 2A ini dijual dengan harga 319 pound sterling, atau sekitar 6,3 juta rupiah ya, untuk varian RAM 8GB internal memory 128GB. Dan seharga 6,8 juta rupiah untuk varian RAM 12GB internal memory 256GB. Belum ada informasi apakah hape ini bakal dijual di pasar Indonesia atau enggak, tapi kayaknya sih enggak ya. Mengingat hape Nothingpone sebelumnya aja, enggak ada yang pernah tuh dirilis resmi ke pasar Indonesia. Jadi kalau kalian yang mau beli Nothingpone 2A ini, ya kalian mesti mengeluarkan budget lebih untuk masukin ke Indonesia dengan bayar pajaknya.